Kak, untuk kursus roasting itu gimana? Oke, jadi kakaknya mau kursus roasting, di kita roasting ada 3 kelas, ada basic, intermediate, sampai profesional. Di roasting basic ini, kakaknya nanti diajari mulai dari pertama grading ya, pemilihan kopi, lalu ada namanya kader air, density. Nah, nanti kita akan menentukan ke profil roastnya, kita mau ke mana profil roastnya, mau ke light, medium, atau dark. Nah, nanti lanjut juga ke teknik my light, yellowing my light, sampai development. Nanti development nanti ada under development, over development, seperti itu, atau balance, dan lain-lain. Nah, untuk roasting sendiri, nanti ini nggak hanya roasting otomatis juga, kita nanti ajarin dengan roasting atau sungai manual juga ada, roasting mini juga ada. Seperti itu, kakak, roastingnya juga ada, pakai software juga ada, pakai artisan dan lain-lain. Jadi, memang nggak semua tempat itu membuka kursus roasting loh ya, kakak, karena roasting itu sendiri tidak semua mau nge-share, karena memang itu termasuk resep ya, resep seorang chef. Bagaimana caranya membuat kopi itu enak, itu tergantung dari profil roastnya juga, atau roastingnya juga, seperti itu, kakak. Dan juga nanti, itu untuk resting basic ya, kita juga ada yang kelas skill kerja, itu ada roasting dan cupping. Setelah kita roasting, nanti ada namanya cupping ya, jadi teknik scoring, atau teknik untuk sensory ya, untuk mengeti rasa-rasa kopi, mulai dari saat dia panas, sampai saat dia dingin ya. Mulai dari flavor ya, cupping nut, flavor nut, acidity, body, sweet, overall, sampai balance, kak. Seperti itu, kak, untuk kelas roasting dan cupping. Terima kasih, kak. Sampai ketemu. Terima kasih. Sampai ketemu.